Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa la alihi wa sahbihi ajma'i Nama Ba'aduh Teman, sahabat, saudaraku semua Ini ada Ini ada konten menarik Adik masuk saya gak apa-apa Duduh sini Ini ada konten menarik Nah disini Beberapa hari yang lalu Ada orang telpon saya Beliau Bilangnya Pak Erwi Assalamualaikum Gus Nur Saya Erwi Kota ini Desa ini Ini ada Warga saya yang Sakit Ya intinya sakitnya aneh Begini, 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 begini Mengarah ke Santet gitu ya Saya sudah sering Menangani seperti ini Ya Tapi tidak pernah saya angkat Menjadi konten di Youtube Dan ini memang dunia saya ya Oke Tapi hari ini saya menarik Hari ini akan Saya coba angkat Ya Menjadi konten di Youtube Cuman Ya Walau lah Kita perlu waspadalah ya Apa ini Pancingan Apa ini Jebakan Apa ini Kalau dalam tanda petik Cebong Atau ini Memang betul-betul Orang yang asli Membutuhkan pertolongan Jadi orang ini Sangat mengharap Saya bisa datang ke Rumahnya ya Ke desanya Nah Hari ini Insya Allah Kalau Allah mengizinkan Kalau ada waktu Ngejar ya Kita akan datangi rumahnya Nah sebelum itu Saya akan telepon dulu orangnya Kira-kira Keberatan enggak Kalau saya Kalau saya syuting Kalau saya liput Saya akan minta izin dulu Kalau desanya Saya sebut Terus kemudian Saya syuting Kira-kira Boleh enggak Nah kurang lebihnya begitu Dan Gimana menurut Menurut Anda semua Saya Saya akan mencoba Membuat ini menjadi lebih luas dimensinya Terserah apa penilaianmu Ya Gimana Saya akan Saya akan Saya bangun konten ini Akan saya buat konten ini Nuansa nyantai Atau terlalu didramatisir Spiritualnya Atau biasa-biasa saja Atau saya harus Coba Ambilkan surban Di tangga itu ada surban Ini kan spiritual Ini kan pengobatan Ya kalau itu Kalau ini jebakan Enggak apa-apa Saya siap Kalau ini asli Berarti saya harus Mengeluarkan Sesuatu yang Asli kan begitu Tinggal konsepnya saja Apa saya harus pakai Pcku harus tak buka Baju putih harus tak nganti hitam Terus Nanti sampai sana Saya pura-pura begini Seperti Kayak konten-konten Dogon itu Konten-konten paranormal Konten-konten Ungustad-ungustad Yang sok paranormal Atau nanti Saya akan begini Saya bangun konsep Begini saja nanti ya Atau gini Atau gini Jadi nanti Saya akan naik mobil Turun dari mobil Saya begini nanti Ekspresi wajah Saya buat buat Saya gak akan tersenyum Saya gak bloko suto Saya akan alim Saya akan priayi Sorot mata Saya buat buat Atau bagaimana Gimana teman Kita akan kesana ini Tapi saya telpon dulu ya Coba ya Bismillah Mudah-mudahan diangkat Kalau gak diangkat Kita telpon lagi nanti Sambil di jalan Saya akan minta izin Boleh gak Diliput Tapi harus boleh ya Kalau gak boleh Gak enak Saya jadikan konten ya Mudah-mudahan manfaat Saya mau ke Surabaya Banyak pesanan baju Jadi saya mau ke Ambil baju Ini hari apa ini Sabtu ya Tanggal berapa Hari Sabtu Tanggal 9 Jam 7 pagi Gak diangkat Gak diangkat Nanti kita telpon lagi di jalan Tapi intinya begini teman Intinya Saya akan jadikan konten ini Terserah Jadi memang Munjia Channel itu Multidimensi Guyon iya Nyantai iya Bisnis iya Mesok-mesok iya Nyelaku uang iya Bisnis iya Sekarang Sekarang akan saya tambahin lagi Satu konten Spiritual Nah cuman Spiritualnya ini Saya kayaknya Gak usah beginilah ya Saya tak nyantai aja lah ya Bila perlu nanti di jalan Tak ganti kaos Tak ganti baju Tak ganti peci biasa Atau gimana Kan bisa kan Bawa keris Apa Bisa kan Oke kembangkan imajinasimu ya Tonton video ini Dengan kemampuan imajinasimu Dan saya gak akan Ngambil keuntungan Dari konten ini Nanti apapun yang terjadi Di sana nanti Mau jebakan Mau asli Mau cebong Mau apa Saya gak akan Ngambil keuntungan Atau bener-bener santet Saya gak akan Ngambil keuntungan Cepat sekali lagi Kalau gak diangkat Kita berangkat Nanti di jalan Kita telpon Alhamdulillah Tolong Gus Warga saya Gus Saya RW Ini warga saya Ini sakit Apa Kayaknya Gus Nur ini Anu Minta tolong Kesini-kesini Oke Tapi waktu itu Gak saya tanggapin Saya juga gak ingat Siapa itu Mumpung sekarang kosong Mumpung ada arah Keluar kota Bisa saya buat konten Siapa tahu Bermanfaat Kan gitu ya Oh gak diangkat Oke ya Teman kita berangkat aja Nanti kita telpon lagi Di jalan ya Insya Allah Jebakan kah ini Santet asli kah ini Karena pengakuannya kan Aneh-aneh Penyakitnya Kalau jam segini Panas katanya Kalau jam segini Dingin Wow Semacam-macam Muka dicekek Tiap malamnya itu Gak dicekek Dan seterusnya Dan seterusnya Di rumah itu Kayak gak kerasan Kalau di rumah itu Gelisah terus Tapi kalau di luar itu Kayaknya Ayem Masuk rumah Gelisah terus Bisa sugesti Bisa Halusinasi Bisa apalah Kita cek dulu Atau jangan-jangan Jebakan Yuk kita berangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ini yang barusan Telepon saya ya Bu RT Oh Bu RT nya mana Tadi yang telepon saya siapa Oh Terus yang sakit itu Sampaian ini ceritanya Yang sakit Betul Yang mau diobati Sekarang Pak Herman sendiri Yang sakit Pak Herman Oh Pak Herman Iya Saya kebetulan Sudah di Pro Bolinggo Pak Herman Halo Halo Iya Saya insya Allah Habis Saya insya Allah Habis-habis terawih Saya Tak ke rumahnya Sampaian Iya Gini Pak Herman Gini Pak Herman Saya mau Ijin kesampaian Itu nanti Kalau saya syuting Boleh ya Saya syuting Gimana Nanti saya akan ke rumah Sampaian Saya lihat penyakitnya Saman penyakit apa Penyakit apa Penyakit apa Tapi nanti Saya minta izin Saya minta izin Tak syuting Boleh Maksudnya boleh Maksudnya boleh Saya syuting boleh Maksudnya boleh Maksudnya boleh Saya syuting boleh Pak Saya syuting Waktu saya mengobati Sampaian Boleh apa enggak Pak Halo Nanti saya akan ke rumah Sampaian Sampaian Tak obati Tapi waktu Ngobati Sampaian itu Tak syuting Tak rekam Tak jadikan video Maksudnya boleh 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 ya Pak Saya syuting Saya rekam Maksudnya Maksudnya Boleh Oh Maaf Pak Irman Apa Pak Bu RT Tadi mana Saya mau ngomong Sama Bu RT Pak RT Bu RT Yang nilpon Saya tadi Mana Saya mau ngomong Sebentar Yang nilpon Sekarang Bu RT Mana Yang barusan Telepon saya Yang barusan Telepon saya Mana Bu RT Oh Ya sudah Kalau gitu Habis Habis Terawih Saya akan Ke rumah Sampaian Insya Allah Tapi saya Bawa kamera Saya syuting Ya Pak Mohon maaf Assalamualaikum Jadi gini Teman Pakai Ini Tidak usah Jadi gini Tadi pagi Yang kita Di rumah Itu kan Kita Vlognya Tadi Setengah Tujuh Pagi Sampai Malam Ini Sampai Buko Ini Satu Telepon Terus Nyambung Nyambung Dulu Kan Yang nilpon Saya Awal Awal Itu Pak RW Kodim Kodim Tapi Dines RW Kodim Saya punya Warga Sakit Namanya Pak Herman Begini 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 Dari Sehari Yang Tadi Kita Telepon Pak RW Ini Tidak Terusan Telepon Saya Ternyata Pak RT Ditugaskan Pak RT Tapi Intinya Gini Kita Sudah Dapat Nomor Pasien Kita Sudah Dapat Alamat Pasien Tapi Kayaknya Memang Agak Miskomunikasi Kalau Saya Lihat Cara Ngobrol Tadi Kayaknya Maaf Dalam Tanda Petik Kayak Lemot Daya Respon Tapi Insya Allah Kita Akan Tetap Liput Kita Cek Setelah Ini Setelah Terawih Kita Akan Berangkat Ya Mudah Mudahan Kayaknya Kalau Memang Kena Santet Beneran Berarti Ini Akan Menjadi Konten Yang Terseru Insya Allah Mudah Mudahan Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu Di Lokasi Sebentar Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabatku Semua Teman Teman Hari Ini Kita Menuju Ke Rumah Pasien Kita Telepon Dulu Kita Pak Herman Saya Sudah Nyampe Real Ini Masuknya Jauh Ke Real Mas Balok Ngiri Mas Masuk Masuk Real Itu Jauh Masuknya Ke Real Jauh Halo Disitu Ada Mas Munip Mas Munip Yang Ngenalkan Sampean Ada Pak Pak Rw Pak Rt Ada Disitu Ada Dengar Daerah Sini Ya Allah Ya Waalaikumsalam Saya sudah Masuk Di Real Berapa Meter Ya Ya Saya sudah Masuk Di Real Ini Pak Rumahnya Sebelah Mana Loh Kok Kecil Jalannya Mas Tapi Bisa Mobil Masuk Ini Rumahnya Ternyata Di Depan Terminal Lama Probolinggo Gimana Teleponnya Halo Jaringan 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Saman Pak Herma Masuk bisa gak? Bisa Bawa tempatirnya kok perlu sempit Masuk masuk Tanah kan Mas Bek, mobil masuk dah Kalau gak masuk parkir sini aja Ternyata medannya sulit Mas, ini sama tuh ini Mas Sama Pak Herma Anu Keamanan Oh keamanan Yang namanya Pak Herma yang mana ini? Pak Herma, tugas Ayo, ya Enggak, enggak, enggak Keamanan Berarti Babinsa Bisa-bisa Bisa-bisa Awas Assalamualaikum Ayo 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 Corona disini Pak Hehehe Hehehe Amang Ya Amang Ya Dari Menurut 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 Tidak 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 Masjid sana viral Alhamdulillah Hehehe Saya itu gini Pak ceritanya Pertama itu Ditelepon Pak RW iya mana Pak RW hadir belum anudines Oh Gus Nur saya RW nya Pak Hermann Pak Hermann warga saya sakit gini 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 kapan bisa ke propolindo terus tak inget-inget Pak Hermann siapa anda inget-inget saya baru kemarin inget tuh teman saya tadi itu memang dulu sempat ubatkan ini lewat teman yang tadi itu lama gitu sakit apa Pak Hermann ini masa ada kata-kata setahun dikabungan sebelumnya guna-guna gaji bulu sampai keamanan apa anu kenal ke saya sudah kenal ke saya belum tapi kalau melalui anu itu Oh ternyata sudah kenal di ini ini yang ikut saya bawa kubur berdua puluh tahun ikut saya ya udah saya mulai coba saya minta air putih satu gelas ya jadi gini jadi gini teman ternyata yang sakit ini beliau beberapa minggu yang lalu sampai inget waktu kemarin kita gudum apa itu di rumah itu kan ada telepon masuk itu parw makanya takat ternyata sekarang parwnya lagi dinas ini sibuk nggak bisa nemu nggak papa intinya saya udah nyampe kesini kita lihat banyak kitnya apa kita ubah dia mudah-mudahan fa silahkan dikembangkan imajinasimu ikuti acara ini dari A sampai Z kembangkan imajinasi ambil ilmu yang baik buang yang tidak baik tujuannya datang ke sini cuma ngobati orang bantu orang mudah-mudahan sembuh baik secara sugesti secara lahir secara batin sembuh gitu lah itu nah ini kalau tak rekam ini supaya bisa dilihat orang banyak supaya ada ilmu ada hikmah yang bisa dipetik sama orang banyak ya bukan maksudnya mau apa buka ayatnya sampai enggak ya enggak bapak bismillah saya mulai ya Pak Herman ya nama aslinya siapa Pak Herman anaknya berapa subhanallah ada di sini semua istri satu sakitnya selain gatel gula apalagi secara yang yang aneh aneh-aneh apa enggak ada apa apanya pindah-pindah gimana terus apanya pindah-pindah apanya tempat-pindah-pindah tempat duduk maksudnya tidak tempat duduk ternyata ya ya saya mau nanti-tendimu yang panas dan mati-pindah yang paling parah masuk ke tujuan juga saya ini ternyata ternyata tapi ribut kibunnya dulu baik saya mulai ya semangat 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 selamat menikmati terasa apa kenapa ada yang keluar ada yang masih ada terasa 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 sejuk hai 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 ini berapa kali berapa ini Pak Herman dikira-kira Sampai kalau ngomong nggak bisa jelas ya pelan ya yang keluarnya keras dari sini saya mau nyampaikan sesuatu ke anggaplah sama saksinya ya tetangga kan yang baik diambil yang tidak baik diambil dibuang terus apa yang nanti akan saya lakukan di sini eh apa istilahnya ya mau disimpan boleh mau diumumkan ke orang juga enggak papa terserah tergantung Pak Herman yang penting semuanya ada hikmahnya Coba rokoknya dimatikan dulu ayo rokoknya dimatikan dulu nanti merokok lagi ya Pak Herman ini kalau saya lihat sepintas memang orangnya jarang sholat saya enggak tahu bener apa enggak tapi aura dan bisa dibohongi ya tadi waktu saya sentuh kayak min sama plus enggak nyambung dan memang jarang sholat males sholat mohon maaf kalau salah Pak Herman ya jarang males terus enggak ada auranya terus ya enggak ada wibawanya ya ekonominya semuanya kayaknya jatuh Pak Herman ini jadi sekarang nih kalau saya lihat kalau wataknya keras tapi ekonominya lembek ekonominya lemah imannya lemah sholatnya males jadi seandainya saya minta tolong seandainya nanti setelah saya lihat lebih dalam ternyata lo kok ada santetnya yang paham ini berarti sama anda usah memperbesar suasana usah memperbesar keadaan siapa nyantet siapa nyantet nggak usah yang penting Pak Herman sembuh gitu kan karena santet itu hukum alam di dunia ini pasti ada orang baik ada orang jelek dan biasa itu di dunia ini pasti ada tukang santet nggak mungkin enggak ada santet itu ini saya ngomong hukum standar dulu hukum fikir dulu standarnya di luar itu memang ada ada kemungkinan ada tapi saya ngomong yang standar kalau sama mampu diserap kalau enggak mampu tanyakan nanti saya santet itu enggak masuk kepada orang yang sholat setuju enggak kalau ada orang sholatnya tekun khusyuk lima waktu lilahi ta'ala santet enggak masuk santetnya sudah sudah kaya raya tapi masih masuk santetnya ada memang berarti ada faktor lain nabi Muhammad aja kena sihir kok gitu ya Nah kalau Pak Herman ini maaf lu ya jangan tersinggung ya jangan tersinggung ya kalau Pak Herman ini sandarnya kena santet wajar enggak sholat sholatnya males bolong-bolong terus dulu waktu mudanya kayaknya kalau dari auranya suka mendukun ini kayaknya suka ngumpulkan barang-barang jeseh isip ngisi-ngisi barang-barang yang aneh-aneh ya wajar yang sholat aja kadang masih kemasukan apalagi yang enggak sholat jadi nanti kalau misalkan ada santetnya di sini oh ya pantas lah kakek ngomong kening santet letak buah jen jadi usah nyari tukang santetnya udah nyelesaikan masalah itu biar itu santet itu nanti kalau saya ngomong waduh sampai disantet orang ini Pak Herman yang nyantet siapa ini ciri-cirinya gini-gini-gini kan fitnah nanti saya pulang enggak enak tetangga sampai nanti enggak enak lebih beda usah tahu yang penting sembuh kan gitu ambil hikmahnya yang nyantet sampai ini rambutnya keriting umpama kan nanti saman cutan sama orang yang keriting nanti warungnya sih keriting roh bono sih nyantet kan enggak boleh begitu enggak nyelesaikan masalah namanya jadi memang tadi saya lihat sangat banyak aura yang kotor sangat banyak jadi gini kalau bis akas ini disantet orang wajar banyak bisnya karena kalau logika ya saman beli mobil baru ada tetangga sakit hati wajar padahal itu uangnya saman sendiri tuh beli mobil itu tapi ada orang sakit hati itu ada saman beli kipas beli kipas angin uangnya sendiri tapi ada tetangga sampahnya tiga hari enggak bisa tidur kepanasan karena saman beli kipas dan itu namanya orang iri nah tapi kalau Pak Herman ini sepintas saya sempat heran kalau ada orang iri nyantet apa yang diirikan mobil nggak punya pesawat nggak punya apa yang mau diirikan tapi kalau diputer lagi orang iri itu enggak karena kaya enggak karena kaya enggak karena apa pasti ada penyebabnya santet itu ada yang mahal ada satu juta dua juta lima juta sepuluh juta ada santet itu yang gratis juga banyak yang gitu mikirnya lah apa kan kau lah santet tapi kau tak sama ajar mohon sama mohon kakek sakit kau sakit kia tak terima kan bisa santet seperti itu gratis nggak usah bayar tapi ada di kota-kota santet itu dibisniskan dijual Hai nah mungkin Pak Herman ini kena santet yang gratisan tadi itu mungkin Wallah lebih soal tapi udah lama ini kayaknya kejadian ini jadi penyakit kulit-kulit tadi itu hanya efek itu bukan itu karena mungkin ya tadi tuh tidurnya kalau bangun siang bangun terus kayaknya ini ya jarang tip subuh itu jarang pasti masih tidur mana anaknya sama anaknya mana sama anaknya Pak lu sudah punya anak besar ini yang buksu subhanallah Pak Anu Mas apa kalau subuh terus sholat subuh enggak kan terus Anu bangun kalau pagi bangunnya jam berapa kalau saya lihat dari auranya bangunnya siang jam 7-8-9 dan bisa makanya tidak kompilasi ya santet ya ada ya penyakit dari dirinya yang sendiri ya ada udah nyampur ini ya ya males ya pikirannya yang enggak jalan logikanya enggak jalan dulu mudahnya memang semangat tapi tadi itu semangat campur-campuran ini semangatnya ya maksiat ya macem-macem Hai masuk ya untung tadi saya lihat ada sedikit cahaya tadi kalau saya lihat itu sedikit kayaknya juga sempat hobinya bis ke rumahnya Kiai Kiai ada tadi awal seperti itu sama nobi ke rumahnya Kiai Kiai bawa gandeng apa maksudnya bawa tergandeng ke Kiai hobi kekuburan hobi sama-sama jalan jadi hak sama batu dicampur dicampur ya jadi gini ya kesimpulan saya kalau dari tubuhnya sudah banyak penyakit tapi itu sudah bawaannya sudah memang makannya enggak sehat istirahatnya enggak sehat ibadahnya enggak sehat cara hidupnya enggak sehat jadi memang penuh penyakit disamping itu saya lihat rumah ini juga ada sesuatu yang aneh tapi saya enggak tahu apa memang dari beliau atau di rumah nanti kita lihat setelah ketemu nanti baru kedeteksi nanti tapi saya titip ya kalau ada apa-apa nanti ini pokoknya sama harus dewasa harus cerdas ndak usah terus nanti saya pulang dari sini terus dipanggil Kiai ndak usah ya ndak usah diumum umumkan anu Gus Nur gini-gini ndak usah sudah pokoknya ambil yang baik-baik saja Masya Allah ini anak bungsu bungsu bukan terakhir terakhir berapa menurut anda 64 sudah nikah mas Alhamdulillah Alhamdulillah jangan niru Bapak ya tapi ini juga jarang sholat juga nih kayaknya ini Ayo sholatnya saya mulai sholatnya ini anak juga jarang sholat juga jarang Masya Allah gennya sudah saya 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 enggak menyalakan ibu saya kalau saya lahir dari rahim ibu yang miskin tapi saya janji tidak akan membiarkan anak saya hidup dalam kondisi kemiskinan itu prinsip gitu saya enggak nyalakan bapak saya ibu saya seandainya dulu malah sholat tapi saya tidak akan membiarkan anak-anak saya malah sholat dan nasib itu jadi gini Mas saya tak ngomong sama anak-anaknya sekarang kalau Semen masih hidup seperti ini Semen umur berapa sekarang besok umur 64 Semen sama dengan bapaknya berarti enggak jauh beda ini sudah cermin hidupnya Semen besok kalau enggak dilubah dari sekarang Oh tanpa apa deh iya deh berarti kau laku deh iyalah pada jauh-jauh jadi boleh sekarang dirubah sholatnya kerjanya minimal harus lebih dari Bapak ekonominya imannya terutama ya Allah Ya sudah cukup insyaallah saya tak mau lain mencari ya rumahnya sampai saya boleh masuk jalan-jalan ya sudah merokok sudah Amidya Bu Amidya ini istrinya sholat Alhamdulillah suaminya suruh sholat ya ya mari mari di lipatan saya pergi lipatan saya boleh sejak waktu Terima kasih. Banyak modus, banyak nipu, ilmunya asli, tapi setelah selesai disuruh beli sikap, beli jimat, beli minyak sampai jutaan, itu biasanya gitu Pak, pakai sorban, pegang kartas bin, macaknya macak kiai, hati-hati, pokoknya yang cerdas lah ya, insyaallah. Terima kasih. 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 Sudah sekitar itu dijalankan. selamat menikmati 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 ya Allah selamat menikmati selamat menikmati yang imami kalau saya berapa uang selamat menikmati karpet saya izin keluarga sudah menikmati